sudah siap karena ini spesial idul adha gula ikan bin sangat enak assalamualaikum semuanya ketemu lagi bersama saya tehwati selamat hari raya idul adha minal aizin wal faizin mohammad lahir dan batin apa kabar semuanya dimanapun kalian berada semoga kalian baik-baik saja ya teman-teman nah saat ini disini itu lagi lockdown jadi gak ada yang namanya sholat idul adha sedih banget ya karena bener-bener kasusnya naik lagi makanya lockdown terus nih sampai akhir bulan jadi kayak sebulan lebih dari tanggal berapa sih aku lupa pokoknya dari bulan Juni nah jadi hari ini memperengerti idul adha aku mau masak kule tapi kumret gak suka daging kambing teman-teman jadi cuma aku doang yang makan oke jadi ikutin apa aja bahan-bahannya dan gimana cara membuatnya stay tune jadi ini bumbu-bumbunya ya ini jintan ini ketumbar aku yang udah bubuk ini asam jawa ini cabenya aku udah blender kunyit jahe jahe lengkuas serai karena ini ada sisa segini jadi aku mau pakai 4 siung bawang merah 4 butir kemiri 4 siung bawang putih daun salam daun jeruk santan nah ini untuk daging kambingnya aku pakai lem chop sama yang udah dipotong-potong karena ini ada tulangnya kita ini aku nggak pakai semua ya karena yang makan cuma aku doang jadi ini lecetnya 2 biji 6 dolar 86 sem sekitar 68 rupiah dan ini yang udah dipotong-potong 450 gram harganya 13 dolar 130 ribu rupiah nah jadi itu bahan-bahannya ikutin terus sekarang bagaimana cara membuatnya jadi aku mau tumbuk semua bahan-bahan yang bawang merah bawang putih kemiri ini aku mau tumbuk ya sama kunyit nah ini aku mau tumbuk tapi karena tanganku sakit jadi aku mau blender aja nah teman-teman jadi inilah bahan-bahan untuk membuat gulai kambing oke sekarang kita siapkan minyaknya ya teman-teman kita tunggu sampai minyaknya panas kita masukkan bawang bombay kemudian kita masukkan serai lengkuas sama jahe terus habis itu kita oseng-oseng ya teman-teman kita tunggu sampai bawang bombaynya kecoklatan kita masukkan bumbu-bumbu halus kita masukkan bumbu-bumbu halus yang kita tidak tumbuk tadi ya teman-teman jadi bumbu kuning terus cadetnya masukkan dan kita aduk-aduk kita tunggu sampai baunya keluar harum lihat tuh bumbunya tuh ini bukan bumbu yang udah jadi jadi aku buat sendiri ya teman-teman hmm baunya udah wangi banget jadi kita masukkan daging kambingnya ya teman-teman aku tuh suka yang ada tulangnya nah kita aduk-aduk rata sampai daging kambingnya warna keputihan ya teman-teman kita aduk-aduk terus nah kalau nanti daging kambingnya sudah warna putih kita masukkan santan cair dulu nah jadi ini aku sudah masukin santan cairnya ya teman-teman kemudian kita tutup dengan di atas api sedang tinggi selama 40 menit ya teman-teman oke sebentar lagi ini sudah ready ini beda ya iphone 7 kameranya jelek begini karena aku ini sambil teleponan gulainya sudah ready jadi aku mau masukkan ke mangkok karena kang bret katanya mau nyobain tumben mungkin karena dari baunya ya udah bener-bener bikin merangsang makanya dia mau nyobain jadi inilah gulai kambing buatan teh wakti selamat mencoba gulai kambing gulai kambing come on baby say gulai kambing gulai kambing gulai kambing sangat enak sangat enak sangat enak sangat enak sangat enak gulai kambing selamat makan hai teman-teman jadi gulai kambingnya udah matang aku mau review bismillahirrahmanirrahim emang bener enak banget bumbunya waduh si dagingnya dipisah dari tulangnya kalau lihat dagingnya sampai lembut begini kata lakiku super yummy oke teman-teman semuanya terima kasih sudah menonton videoku hari ini jangan lupa like, komen, dan subscribe kalian boleh coba luar biasa enak banget suami aku aja yang gak suka kambing dia makan see you next vlog bye 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 bye